Saudara kontroversi laga timnas Indonesia melawan Bahrain masih belum usai. Jika sebelumnya timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 dengan pertandingan yang penuh dengan keputusan kontroversi dari wasit, kini ada lagi kontroversi yang muncul. Terbaru, asosiasi sepak bola Bahrain menolak bertanding di Indonesia. Hal ini pun menjadi sorotan banyak pihak, padahal selama ini Indonesia selalu menjadi tuan rumah yang baik dalam setiap pertandingan internasional. Lantas, mengapa Bahrain menolak dan tak mau bertanding di Indonesia? Saudara asosiasi sepak bola Bahrain sampai mengirim surat ke FIFA dan AFC yang menyatakan pihaknya menolak bermain di Indonesia. Timnas Bahrain juga meminta laga tandang melawan Indonesia pada 25 Maret 2025 mendatang, digelar di tempat netral. Dalam keterangan resminya, asosiasi sepak bola Bahrain meminta agar laga dipindahkan karena mereka khawatir dengan keselamatan para pemainnya menyusul maraknya teror di media sosial dari warganet Indonesia. AFC merespon lebih lanjut permintaan federasi sepak bola Bahrain terkait permintaan federasi Bahrain saat melawan tim Nasional Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC membahas permintaan ini bersama dengan FIFA, Asosiasi Sepak Bola Bahrain dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi kepentingan yang terlibat dalam pertandingan ini. AFC masih mempertimbangkan permintaan Bahrain dan menegaskan komitmen mereka untuk memastikan keselamatan semua yang terlibat termasuk pemain, ofisial, dan penonton. Namun ternyata FIFA lebih dulu menyatakan bahwa pertandingan Indonesia melawan Bahrain tetap digelar di Indonesia. Kemudian mengapa AFC masih mempertimbangkan hal ini? Padahal jika berkaca dari kasus tim asal India, Mohun Bagan yang dicoret keikut sertaannya dari AFC Champions League 2 karena menolak bermain di Iran dengan alasan keamanan. Tim Nas Bahrain juga harusnya mendapat perlakuan serupa. Saat itu tim Mohun Bagan meminta pertandingan melawan tim Traktor SC dipindah ke tempat netral. Namun hal itu ditolak. Tim Mohun Bagan pun ini menolak berangkat ke Iran. Dengan alasan karena sehari sebelum pertandingan, Iran baru saja mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Tim Mohun Bagan khawatir terjadi serangan balasan Israel ke Iran dan membahayakan keselamatan para pemainnya. Namun alasan tersebut tak digubris oleh AFC dan kalau Bahrain tetap menolak dan FIFA telah menyatakan pertandingan tetap di Indonesia. Apakah kemenangan akan diberikan kepada Indonesia secara WO alias walkout? Namun AFC bisa saja mengeluarkan keputusan yang berbeda. Hal itu membuat kita was-was karena Presiden AFC adalah orang Bahrain. Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifah diketahui merupakan warga negara Bahrain. Sebelumnya Salman juga pernah menjabat sebagai Presiden Asosiasi Sepak Bola Bahrain periode 2002 hingga 2013. Tak hanya itu, Salman juga diketahui sempat berkecimpung di Federasi Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA sebagai Wakil Ketua Komite Disiplin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menjamin tidak akan ada ancaman dalam bentuk apapun terhadap timnas Bahrain. Kemenpora berjanji menjamin keamanan tim nasional Bahrain saat berlaga di Indonesia. Menurut Dito, ketakutan Bahrain sejatinya tidak perlu menjadi alasan agar pertandingan dipindahkan. Dalam aturan FIFA, pemindahan venue pertandingan bisa dipindahkan hanya dalam keadaan darurat atau force mayor. Jika timnas Bahrain tetap menolak bermain di Jakarta, denda ataupun sanksi lebih berat bisa dijatuhkan kepada timnas Bahrain. FIFA dimana mengharuskan tetap bermain di sini. Dan saya juga selaku Menteri Pemudaan Olahraga. Ini walaupun TV nasional tapi mungkin sampai ke Bahrain, ini sampaikan ke Federasi Bahrain dan juga timnas. Kita jamin keamanan di sini. Dan tidak ada namanya itu ancaman-ancaman yang akan berpotensi mengganggu keamanan mereka di sini. Saya sebagai Menteri menjamin itu. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menjawab kekhawatiran timnas Bahrain. Selain pemerintah, PSSI juga menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh tim tamu yang bertanding di Indonesia. Ratu Tisa menyebut Indonesia selalu memberikan respons positif kepada tim tamu yang hadir. Mulai dari kenyamanan dan keamanan yang telah sesuai dengan standar. Tak hanya itu Indonesia juga sudah sering menggelar pertandingan internasional termasuk Piala Dunia, kelompok usia. Untuk menggelar event kelas internasional, kita pun siap untuk menerima seluruh negara-negara peserta ya di turnamen internasional. Baik itu hubungannya dengan si water polifier ataupun akhirnya ketika ada turnamen internasional lain. Artinya kedatangan besok tim nasi-tim nasi yang akan main di sini aman ya Mbak ya? Harus dong, kita harus dong. Karena kan sesuai dengan regulasi yang sudah ada, itu merupakan kewujiban dari semua rumah. Dan kita juga pernah syokis hal tersebut ya, seberada dengan arahan kata-kata berhubung. Pak Yudhung juga selalu mengedepankan bahwa event kelegaran kita gak hanya fondasinya adalah pastinya keamanan, kenyamanan, tertibat juga. Pelatih tim nasi Sinteyong tidak ambil pusing soal permintaan Bahrain yang ingin laga lawan Indonesia dikelar di tempat netral. Sinteyong lebih memilih fokus untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih asal Korea Selatan ini optimistis jika Bahrain datang ke Indonesia, tim nasi akan menang. Apalagi dengan adanya tambahan amunisi baru tim nasi yakni Kevin serta dukungan supporter. Ketegangan yang terjadi berawal dari pertandingan pertama antara Bahrain melawan Indonesia pada 10 Oktober lalu saudara. Saat itu PSSI mengajukan protes kepada FIFA atas kepemimpinan wasit. PSSI menilai keputusan wasit Al-Khaf saat itu penuh kontroversi. Saat itu kemenangan Indonesia Sirna setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 99. Padahal tambahan waktu yang diberikan wasit cuma 6 menit. Dan setelah gol tersebut, wasit Ahmed Al-Khaf asal Oman baru meniu peluit di akhir pertandingan. Pemain dan pelatih tim nasi protes atas keputusan wasit Ahmed Al-Khaf yang memperpanjang masa injuri tersebut. Warganet pun bereaksi terhadap kontroversi itu. Mereka menyerang akun media sosial wasit Ahmed Al-Khaf sampai dengan akun Instagramnya yang menghilang. Protes terhadap keputusan kontroversi wasit Ahmed Al-Khaf juga ditunjukkan pelatih tim nasi Sinteyong saat sesi konferensi pers usai pertandingan melawan Bahrain. Kemarahan Sinteyong terlihat saat ia menolak untuk berjabat tangan dengan ofisial Bahrain. Sinteyong mengaku menyesalkan keputusan wasit yang dianggap merugikan skuad Garuda. Sinteyong menyebut Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC harus memperbaiki kemampuan dan kinerja wasit di Asia jika ingin sepak bola Asia berkembang. Selain pemain dan juga pelatih, supporter tim nasi Indonesia juga mengungkapkan kekesalannya terhadap tim nasi Bahrain seusai pertandingan. Ia mengkritik tajam pertandingan tersebut. Sebenarnya kami sangat gembira, tetapi Anda tahu itu tidak adil. Hari ini percaya untuk saya tidak adil. Karena pada saat minit terakhir mereka harus selesai, bukan? Tetapi ketika Bahrain membuat keputusan, kami tidak dapat menikmati VAR. Tetapi ketika Indonesia membuat keputusan, kami tidak dapat menikmati. Tetapi kenapa Bahrain tidak menikmati? Tidak, Indonesia lebih baik dari Bahrain? Saya pikir, ya. Ya. Bahrain memiliki banyak wang, tetapi tidak memiliki kelas. Saya harus menikmati lebih baik, menikmati dengan baik, bagus, tidak, jangan, 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 jangan. Warga net Indonesia yang geram dengan keputusan kontroversi Wasid Ahmad Alkaf saat memimpin pertandingan Bahrain melawan Indonesia langsung menyerang hingga membuat akun Instagram miliknya menghilang. Selain itu warga net Indonesia juga sempat membanjiri kolom komentar Instagram timnas Bahrain sampai-sampai timnas Bahrain menutup kolom komentar mereka. Tak hanya warga net Jerome Paulin juga ikut nibrung dalam kegeraman ini bahkan dia sampai membuat video khusus memberi pelajaran menghitung waktu tambahan. Bukan karena hasil, melainkan karena kontroversi. Itulah alasan warga net Indonesia membanjiri akun Instagram Wasid Ahmad Alkaf hingga akunnya hilang. Buktinya meski Indonesia kalah dari Tiongkok, warga net sama sekali tak menyerang Instagram Wasid Omar Al-Ali. Warga net justru berterima kasih karena telah berlaku adil dalam pertandingan tersebut. Selain warga net yang menyoroti keputusan kontroversi di laga Bahrain melawan Indonesia, sejumlah media asing pun turut menyoroti. Media ternama ESPN menyebut drama di menit akhir yang menjadi kontroversi karena peluit akhir tidak berbunyi meski telah lewat waktu yang diberikan. Media asal Vietnam pun juga turut menyoroti keputusan Wasid. Mereka menulis, 6 menit waktu tambahan telah berlalu, tapi Wasid tidak meniup peluit akhir. Saudara, pertandingan kedua Indonesia melawan Bahrain masih akan digelar pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun kontroversi soal pertandingan sudah terjadi sejak sekarang. Apakah ini sebuah trik agar Bahrain tak kalah saat menghadapi Indonesia nanti? Atau memang murni karena kekhawatiran soal keselamatan dan kenyamanan pemain? Jika sebelumnya Indonesia gagah berani bertanding di markas Bahrain, maka seharusnya Bahrain juga harus datang bertanding di Indonesia. FIFA sudah memutuskan pertandingan tetap digelar di Indonesia. Namun bagaimana dengan keputusan EFC? Kita tunggu saja saudara.